Intro Tingkat penyebaran virus COVID-19 di kota Ambon semakin berkurang. Namun hal tersebut tidak membuat pemerintah kota Ambon mengeluarkan kebijakan untuk memperlakukan sekolah tatap muka dapat berlaku di semua sekolah. Wali kota Ambon, Richard Tuhanapesi kepada Awak Media Satiwawancarai pada Senin 18 Oktober 2021 menjelaskan bahwa sekolah tatap muka masih berat untuk dilaksanakan dan pemerintah tidak ingin bereuforia meskipun penyebaran COVID-19 di kota Ambon telah menurun. Dirinya menambahkan bahwa sekarang ini pemerintah telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka hanya pada sebagian sekolah yang persentase vaksinasi bagi siswa maupun tenaga pendidiknya di atas 80%. Kita berharap ini sekolah-sekolah itu yang berbeda kepada surat utaraan ikatan dokter anak Indonesia itu yang menguruskan itu. Kalau sudah, nah kita akan mencoba dulu dengan sekolah-sekolah itu. Kalau untuk dekat ini saya rasa sampai dengan seber, pasti sudah bisa. Tidak, itu jangan dengan standar yang telah-tidak. Jangan kita ajalah, jangan ekornya. Karena perhatik, perhatik sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.